DROP IT Hai, selamat datang kembali di Sarjana Otaku Dalam pembahasan kali ini, Sarjana Otaku akan membahas mengenai sebuah teknik terlarang Edo Tensei dan alasan kenapa Jiraya dan Kusina tidak dibangkitkan pada perang besar ninja keempat Oke, seperti yang kita tahu, Edo Tensei adalah sebuah teknik terlarang yang awalnya diciptakan oleh Nidai Meokage Tobirama Senju dan setelah ia meninggal, teknik ini disempurnakan oleh Urochimaru dan Kabuto Edo Tensei pada dasarnya adalah sebuah teknik yang menghidupkan kembali orang yang sudah mati dan mengontrol tubuh mereka dalam zombie abadi dan pada perang dunia ninja keempat, kita sudah melihat banyak sekali Shinobi-Shinobi legendaris yang ditakuti akan kekuatannya Mereka juga di Edo Tensei, guna melawan tentara aliansi Shinobi 5 negara besar Meskipun dalam Edo Tensei tersebut, ada beberapa Edo Tensei yang terbilang gagal Tapi pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa Shinobi hebat dan orang yang diculuki Sanin legendaris guru dari Yondai Meokage dan guru bagi Yahiko, Nagato, dan Conan serta orang yang menjadi guru besar dan orang yang mengajari Naruto dalam menjadi Shinobi hebat tidak dibangkitkan Yah, siapa lagi kalau bukan Jiraya dan juga banyak Shinobi lain, mereka tidak di Edo Tensei karena alasan yang belum jelas Dan dalam pembahasan kali ini, Sarjana Otaku akan membahas tentang masalah tersebut Tetapi sebelum itu, kami dari Sarjana Otaku mengucapkan terima kasih karena berkat support kalian selama ini Akhirnya sekarang, Sarjana Otaku sudah mencapai lebih dari 35.000 subscriber Dan kami berharap kalian terus mendukung dan selalu men-support channel ini Agar lebih jauh berkembang lagi untuk kedepannya Oke langsung saja pembahasan mengenai Edo Tensei dan alasan Jiraya serta Uzumaki Kusina tidak di Edo Tensei pada Perang Besar Ninja keempat Yang kelima, Kegagalan Meskipun Edo Tensei adalah sebuah teknik yang dikatakan teknik tingkat tinggi Akan tetapi faktanya tetap saja ada suatu kegagalan dalam beberapa hal Dan salah satu alasan kenapa Kabuto tidak bisa membangkitkan semua shinobi hebat karena ia sering mengalami kegagalan Seperti yang bisa kita lihat, dalam Naruto episode 316 disana diperlihatkan tentang para Edo Tensei yang gagal Maksudnya adalah para Edo Tensei yang bisa dikatakan sebagai seorang genin Sebagai contohnya, ketika Kabuto tidak membangkitkan si pengguna elemen magnet, Toroi Ia malah membangkitkan seorang genin yang tidak sebanding dengannya Yang keempat, sulit menemukan mayat Seperti yang sudah Kabuto katakan, bahwasannya ia sudah membangkitkan banyak sekali mayat Akan tetapi mengumpulkan data seperti itu adalah pekerjaan yang berat Yaitu sama saja dengan mencari mayat-mayat ini Dan juga ia tidak mengetahui siapa mereka sebenarnya sebelum mengujinya Dan karena itulah ia sangat sering mengalami kegagalan Dan pada Perang Besar Ninja keempat Kenapa ia juga tidak bisa membangkitkan shinobi-sinnobi hebat seperti halnya Jiraya dan Kusina Salah satunya adalah karena mengumpulkan data seperti itu adalah pekerjaan yang berat Yaitu mencari mayat-mayat tersebut Dan pada Perang Besar Ninja keempat Kenapa ia juga tidak bisa membangkitkan shinobi-sinnobi hebat Seperti halnya Jiraya dan Kusina Salah satunya adalah karena mengumpulkan data seperti itu adalah pekerjaan yang berat Yaitu mencari mayat-mayat tersebut Yang ketiga informasi Kusina sangat minim Seperti yang sudah kita ketahui Ada banyak pertanyaan yang muncul Kenapa Uzumaki Kusina tidak diedo Tensei Padahal kita tahu dia adalah mantan Jinjure Kikyubi Dan memiliki cakra yang sangat banyak Apakah karena kaputu berpikir Masih ada shinobi hebat lainnya selain Kusina yang bisa dibangkitkan Seperti yang kita tahu Kusina meninggal bersama dengan Minato Yang mana sudah jelas Minato saat itu tidak bisa dibangkitkan Karena ia tersegel ke dalam perut Shinigami Akan tetapi Kusina tidak Dan yang menjadi alasan Kenapa Kusina tidak diedo Tensei Adalah informasi yang sangat minim Dan sangat dirahasiakan Dan karena itulah informasi Kusina Hanya diketahui oleh Hokage ketiga Dan para Anbu Konoha Dan itulah yang mungkin mengurungkan niat Kabuto Untuk mengedotensei Kusina Dan selain itu Menyusup ke pemakaman Konoha Bukanlah sesuatu yang mudah Yang kedua Mayat Jiraya tenggelam di dasar laut Jika kita kembali mengingat Saat pertarungan Jiraya melawan Nagato dengan Pain Mereka bertarung di perairan Amiga Kurei Dan dimana saat scene Dimana Jiraya akhirnya terbunuh oleh muridnya sendiri Saat itu tubuhnya tenggelam di dasar laut Sebenarnya Kabuto sangat ingin membangkitkan Jiraya Namun untuk bisa memanggil seseorang dengan endotensei Sebenarnya tidak harus membutuhkan mayat orang yang ingin dihidupkan Melainkan cukup dianam mereka Yang bisa didapat dari kulit Darah Rambut Atau bahkan air liur Karena seperti yang kita ketahui Sangat sulit bagi Kabuto Untuk mengambil tubuhnya Yang sudah tenggelam ke dasar laut Akan tetapi dia sendiri mengatakan Bahwa senjata Rikudo yang dipakai Pain Untuk membunuh Jiraya Kemungkinan masih memiliki jejak DNA yang dia butuhkan Akan tetapi Jika memaksakan Jiraya Harus diedutensei Adalah tindakan terlalu beresiko Karena akan ada kemungkinan Jiraya mampu lepas dari kendali Kabuto Sama seperti yang dilakukan Hokage pertama Saat dihidupkan oleh Horuchimaru Dan ditambah lagi Mengingat Jiraya banyak menguasai Dan mahir dalam teknik-teknik segel finjutsu Maka resiko yang akan muncul Pastinya dianggap sangat besar Seperti apa yang dikatakan oleh Hobito Yang pertama Merasa kuat karena memiliki madara Dan inilah alasan yang sangat kuat Kenapa Kabuto tidak ingin susah-susah Membangkitkan Jiraya dan Kusina Adalah karena mereka merasa sudah mendapatkan DNA Shinobi Yang jauh lebih kuat dari mereka Yang diketahui sebagai senjata terkuatnya Ya dia adalah Uchiha Madara Seperti yang kita lihat Pada waktu itu Kabuto telah menyiapkan madara Sehingga saat Kabuto baru saja menyampaikan idenya Untuk mencari DNA Jiraya Dari senjata Rigudo Senin Hobito langsung menyuruh untuk tidak melakukan hal tersebut Dia sudah sangat yakin Kalau kehadiran madara seorang diri dalam pertempuran Sudah cukup untuk melaksanakan rencana mengaktifkan Mugen Tsukuyomi Nah itu tadi adalah pembahasan Mengenai Edo Tensei Dan alasan Jiraya Serta Uzumaki Kusina Tidak ada Edo Tensei pada barang besar Hingga keempat Tapi sebelum itu kami juga mengingatkan Bahwa Sarjana Otaku juga memiliki ofisial akun Instagramnya Dan bisa kalian temukan di bagian header channel kami Oke sekian membahaskan video kali ini Jika kalian merasa suka Silahkan like, komen, dan subscribe Dan share video ini Untuk selalu mendukung channel Sarjana Otaku Terima kasih telah menonton!